Season 2 Bab ke-35 Entah sejak kapan awalnya kakek dan Asuka saling berselisih kalau ketemu. Kakek juga heran dengan dirinya sendiri yang awalnya tidak menaruh rasa benci pada Asuka. Tapi lama-kelamaan rasa benci itu, kian menebal seiring papa dan mamanya yang sering menjodohkan dengan Asuka. Hari kecil kakek menolak keras karena Asuka dianggap masih bocil yang terpaut tiga tahun dengannya. Sedangkan Asuka tiba-tiba kesal karena tau kakek orang yang jutek dan tidak mau kalau ternyata. Asuka kan ganteng ke? Dia bilang juga masakanmu enak lo. Godayos Enggak pak, aku gak mau sama Asuka. Stop jodohin aku sama dia. Pak, semakin dijodohin, semakin aku akan membencinya. Jawab kakek. Benci bisa jadi cinta lo. Hati-hati ke? Ucap yos lagi. Kakek lalu cemberut dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia menangis karena kesal tidak mau dijodohkan dengan Asuka. Kakek lalu mencari satu foto saat kelulusan SMA yang masih dia simpan sampai sekarang. Kakek melihat seseorang yang berdiri di deretan belakang bersama siswa laki-laki. Mengenakan topi putih. Sedangkan kakek berada di deretan depan dan berjongkok bersama siswi perempuan. Kakek ingat betul saat teman sekelasnya ini mengungkapkan rasa cinta saat di kelas 12. Pemuda itu ingin kakek menjadi pacarnya. Tapi karena kakek ingat pesan mamanya, kakek pun menolaknya. Kakek menjelaskan alasan menolak pemuda itu. Dan pemuda itu menghargai alasan kakek. Entah di mana sekarang dia berada. Karena sekarang mereka beda kota. Pemuda itu juga memberikan kenang-kenangan sandal jepit yang masih kakek pakai sampai sekarang. Kakek, maafin papa ya. Ucap Hana dari luar. Hana terdengar mengetuk pintu beberapa kali dan baru sekarang kakek menyadarinya. Mama? Gumam keka. Gadis itu mengusap air matanya lalu berjalan membukakan pintu untuk Hana. Kamu kenapa? Maafin papa ya. Papa cuma bercandakah? Masa kamu gak ngerti papa kayak gimana sih? Ucap Hana. Ya ma, aku tahu papa bercanda. Tapi untuk yang satu itu aku gak suka ma. Aku gak suka sama Azka. Dia itu masih kecil. Dia lebih muda tiga tahun dari aku. Masih kekanak-kanakan. Aku gak suka pokoknya. Gerutu keka. Maaf kek, papa bercanda. Keluarga papa dan keluarga Azka itu kan udah kayak saudara. Apa salahnya jika hubungan ini bisa lebih dekat kalau ada anak kita yang bisa menikah? Hubungan kita akan benar menjadi saudara. Ucap Yos yang merasa bersalah dengan sikapnya. Sepertinya kali ini kekebenar-benar ngambek. Gak mau, pa. Aku gak mau sama Azka. Ya ya. Ya sudah papa gak akan maksa kamu lagi. Kamu sudah besar. Kamu tentu tahu apa yang terbaik buat dirimu sendiri. Yos langsung pergi setelah mengatakan itu. Wajahnya tampak kecewa dengan sikap keke yang berkata padanya dengan nada tinggi. Papa marah ya, ma? Ucap keke yang menyesal karena sudah berkata dengan nada tinggi pada papa tirinya itu. Lain kali jangan seperti itu ya, kak. Kamu adalah hasil didikan mama. Sikapmu seperti itu akan menunjukkan kalau mama sudah mengajarimu membentak orang tua. Padahal mama gak pernah ngajarin kamu seperti itu, kan? Tidak boleh membentak orang tua atau dengan nada tinggi seperti tadi, kak. Ucap Hana berusaha menasehati keke. Maafin aku ya, ma. Aku sudah berbuat salah. Kek menunduk. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan pada Yos. Sekarang temui papa. Minta maaflah pada papa. Mama yakin papa tidak berniat memaksa. Papa hanya menggoda. Bukankah biasanya kamu dan papa sering bercanda? Udah sana cari papa. Minta maaf sama papa ya. Ucap Hana. Aku takut, ma. Kalau ternyata papa marah gimana? Kalau papa marah apa aku akan diusir dari sini, ma? Kan aku cuma anakku. Ucap keke. Hush! Gak boleh bicara begitu, kak. Papa gak akan seperti itu. Papa orang yang baik dan sayang sama kamu. Kalau sampai papa mengusir kamu ya, tentu saja mama juga akan pergi. Karena mama menerima papa kan, karena papa mau menerima kamu sebagai anaknya. Tapi gak mungkin lah. Papa gak akan melakukan itu. Papa mungkin hanya kecewa sama sikapmu yang tadi sempat membentaknya. Aku menyesal, ma. Aku akan cari papa. Ucap keke. Dia lalu keluar kamar dan mencari keberadaan Yos. Ternyata Yos sedang ada di teras. Sepertinya mau siap-siap berangkat ke toko karena tasnya sudah ada di kursi. Tapi Yos tak lupa memberi makan burung-burungnya dulu. Pa, maafin aku ya, pa. Aku udah membentak papa. Maafin aku. Ucap keke dengan penuh penyesalan. Gak apa-apakah? Papa juga minta maaf. Papa mungkin bercandanya kelewatan. Maafin papa juga ya. Ucap Yos. Dia menoleh kekeke sebentar lalu kembali menyapa burung dan memberinya makan. Pa, kalau papa marah, papa akan usir aku dari sini. Tanya keke. Eh, kenapa mikir sampai segitunya? Kalah. Kamu kan anak papa. Mana ada orang tua yang mengusir anaknya sendiri? Selagi orang tuanya bener lho. Kalau orang tua gak bener ya bisa aja terjadi. Udah masalah kita selesai. Papa gak ada masalah kok sama kamu. Lain kali papa gak akan membahas Aska lagi. Papa berangkat ke toko ya kah? Hari minggu biasanya ramah. Kamu jagain mama di rumah ya? Masak yang enak. Nanti siang papa pulang buat makan siang di rumah. Ucap Yos. Pa, nanti siang mau gak aku traktir makan bakso? Ya hitung-hitung untuk menebus kesalahanku. Ucap keke. Yang bener? Papa makannya banyak lho. Emang bisa traktir papa? Emang papa kuat berapa mangkuk? Sepuluh mangkuk? Oke. Gak apa-apa. Aku traktir papa makan bakso sepuasnya. Oke. Siapa takut? Yos pun tertawa bersama keke. Hubungan mereka kembali membaik dan kembali bercanda lagi. Hal itu membuat Hana tersentuh. Dia senang karena pilihannya kali ini tidak salah. Inilah rumah tangga yang sangat dia idam-idamkan selama ini. Rumah tangga Sakinah. Mawadah warumah. Siang harinya Yos sengaja pulang lebih awal karena dia sudah janji untuk makan bakso bersama dengan putrinya. Dia sekarang selalu merasa senang dan semangat setiap hari. Ada keluarga yang menunggunyi setiap pulang kerja. Makan juga tidak lagi sendirian. Ada keluarga yang menemaninya. Mampir masjid dululah. Udah azan. Ucap Yos sambil mengendarai motor. Karena azan zuhur sudah berkumandang, dia mampir dulu ke masjid. Dan setelah salat, dia segera pulang. Saat sampai di rumah, dia melihat kakek yang sedang mondar-mandir di teras rumah seperti sedang mencari sesuatu. Hana pun juga ikut membantu. Assalamualaikum. Ucap Yos sambil memarkir motornya di depan garasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Papa udah pulang? Pa, tau sandal kekega? Tanya keke. Sandal? Yang mana? Tanya Yos. Sandal jepit yang biasa aku pakai, Pa. Oh, yang kenang-kenangan itu? Ia. Ucap kakek yang terlihat sedih dan kecewa. Dia sudah setengah jam mencari, tapi tidak ketemu juga. Gak, papa gak lihat. Tapi waktu papa berangkat tadi kayaknya emang gak ada sandal di sini ke? Masa sih, Pa? Kekemengingat-ingat siapa yang tadi datang. Dia lalu meremas bajunya karena kesal. Awas kamu, Aska. Pasti kamu yang ngambil. Season 2 Bab 36 A.R.A.S.H. Family Aska kesal karena keketiba-tiba datang untuk menanyakan sandal jepitnya. Perkara sandal jepit sampai nuduh-nuduh orang, pikir Aska. Memang sih tidak datang langsung marah-marah. Tapi bertanya dengan sopan karena ada ayah dan bundanya. Tapi tetap saja Aska merasa kesal karena dituduh menyemunyikan sandal jepit. Beneran gak ngambil, Ka? Tanya Aras. Sebenarnya dia ingin tertawa, tapi dia tahan. Gak lah, pa. Buat apa aku ngumpetin sandal jepitnya, Kakak? Kayak gak ada kerjaan aja. Tolonglah, Ka. Balikin. Sandal jepit itu sangat berarti untukku. Ucap Kakak setengah memohon. Sebenarnya kalau tidak ada Aras dan Naurah, dia ingin membuat perhitungan dengan Aska. Tapi karena ada kedua orang tua Aska, dia jadi harus bersikap sopan. Enggak ya, Ka. Enggak. Udah aku bilang gak ya, enggak. Sekarang buat apa aku ngumpetin sandal jepitmu? Tujuannya apa? Gak masuk akal. Ya, kali kamu mau jadi kayak Jakarta Rub, Ka. Ngambil sandal jepit biar kekega bisa kemana-mana. Terus kamu datang bawain sandal baru sebagai penyelamat keke, terus ngajakin nikah. Hei, hei, hei. Goda Arash. Naurah yang ada di sebelahnya pun terpingkal mendengar analisa suaminya. Gak lah ya. Kalau niat ngajakin nikah ya temui orang tuanya. Gak perlu ngumpetin sandal jepit. Tapi ngasih mahar sandal jepit. Ucap Aska lagi. Dia setengah meledat kekega. Habisnya dia sangat kesal karena kekemenuduhnya sembarangan. Gaya elet, ekonomi sulit. Masa ngasih mahar sandal jepit. Dasar pelit itu sih. Hei, hei, hei. Balas Arash. Udah-udah ya, Ka. Ka. Sabar ya, Ka. Kenapa kamu yakin kalau Aska yang ngambil? Tanya Naurah. Mulutnya rasanya masih ingin tertawa saja. Tapi dia harus bisa meluruskan masalah ini. Hadih. Selalu bikin pusing nih cewek. Gerutu Aska. Soalnya tadi cuma Aska yang datang ke rumah, tante. Saya gak nuduh, tante. Tapi barangkali keseret sama Aska sampai di jalan terus dibuangkan bisa aja. Kalau gak juga gak apa-apa. Yaudah om, tante. Makasih. Maaf ya, Ka. Ucap kakek sambil menunduk. Wajahnya tampak sedih. Dia bersalaman pada Naurah lalu keluar setelah berpamitan. Ka, bantu kakek sama cari sandal jepitnya. Kasihan kan? Ucap Naurah sambil melihat kakek yang terlihat tidak bersemangat saat berjalan keluar dari rumahnya. Cari kemana, Ma? Coba cari di dalam wadah beras, Ma. Kali aja ada diumpetin di situ, hehehe. Papa nih orang lagi kesel malah dibecandain. Emangnya Aska jaka tarub yang menyembunyikan selendangnya nawang wulan di dalam lumbung, Padi? Tapi bisa jadi sih, hehehe. Bukannya merespon candaan ayah ibunya, Aska malah sibuk memperhatikan keke. Meski kesal, tapi dia juga merasa kasihan. Seberarti apa sandal jepit itu bagi keke? Sepertinya dia tidak rela jika sandal itu sampai hilang. Sebagai seorang pria yang gagah berani, akhirnya Aska berlari mengejar keke. Romantis ya, bun. Kayak di film-film India, yang cewek nangis selalu si cowok ngejar dari belakang. Hahaha, anak muda-anak muda. Ada-ada aja mereka. Ucap Aras. Mungkin sandal itu sangat berarti, ayah. Bunda jadi penasaran ada kisah apa di balik sandal jepitnya keke? Kebiasaan emak-emak selalu kepo sama urusan orang. Udah ayo, bun. Lanjut lagi. Ajak Aras. Dia lalu menggandeng Noura masuk ke dalam. Lanjutin apa? Bukannya hari ini libur? Tanya Noura heran. Ya lanjutin itu. Mumpung anak-anak lagi pergi. Aras semakin mengeratkan tangannya menggenggam tangan Noura. Kak, tunggu. Teriak Aska. Dia berusaha menyejajari langkah kakak dengan berlari. Paan. Si. Ucap kekelirih tanpa menoleh ke belakang. Hei. Tunggu. Mau aku bantuin gak? Tanya Aska lagi. Walau kesal dia juga merasa kasihan pada keke. Sepertinya sandal itu sangat berarti. Terlihat sekali dari wajah keke yang nampak murung karena sandalnya hilang. Ngapain kamu ngejar aku? Ucap keke saat Aska akhirnya bisa menyamai langkahnya. Mau bantuin kamu nyari. Biar kamu percaya kalau bukan aku pelakunya. Aku berani sumpah deh kalau bukan aku yang nyuri sandalmu. Ucap Aska. Ya ya. Jawab keke. Wajahnya nampak semakin muram. Emang kenapa sih sayang banget sama sandal itu? Sampai segitunya kamu nangisin sandal jepit. Beli lagi. Paling goceng. Ucap Aska mencoba menghibur kekedengan caranya. Enak aja itu sandal bukan sandal biasa tau gak? Tidak biasa. Aska semakin penasaran. Apa sandal itu seperti teko ajaib seperti milik Aladin? yang bisa digosok-gosok keluar jin dan bisa minta apa saja? Pikir Aska. Itu sih syirik. Gak mungkin keke begitu. Batin Aska. Iya. Itu pemberian orang yang spesial. Udah tiga tahun yang lalu. Tapi masih aku pakai. Jawab keka. Dari Pak Jokowi? Tebak Aska. Bukan. Mana mungkin Pak Jokowi ngasihnya sandal jepit? Biasanya akan ngasihnya sepeda. Kekebukannya terhibur malah semakin kesal karena tebakan Aska salah. Latterus? BTS? Blackpink? Cak Nan? Bukan. Lebih spesial dari semua itu. Oh. Kok oh? Ah. Ih. Lama-lama gedeg aku sama kamu. Udah sana pulang. Dari aku cari sendiri. Ucap keka. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri mencoba mencari sandalnya yang hilang. Entah siapa yang mengambilnya. Pikirannya pun tiba-tiba ingat. Jangan-jangan diambil pemulung. Tebak keke tiba-tiba. Buat apa pemulung ngambil sandal jepit? Kak, gak bakalan lalu dijual. Ya mungkin dia gak punya sandal. Terus tadi lihat ada sandal di teras dan pintu pagar terbuka. Ya bisa aja kan diambil buat dia sendiri. Ucap keka. Dosa lo. Sujon sama pemulung. Kalau menurutku paling lo aja yang lupa naruh. Udah lo cari ke dalam rumah. Ke setiap sudut rumah. Udah. Tapi gak ketemu. Enggak. Kan udah aku bilang. Aku udah cari. Septik tanggudah. Itu bukan ruangan, Aska. Ya ruangan lah. Ruang buat nampung kotoran. Aska jorok. Gimana ya kalau beneran hilang dan suatu hari nanti dia datang untuk melamarku dan nanyain di mana sandal jepit yang dia kasih ke aku tiga tahun lalu? Aku harus jawab apa? Kak lalu duduk di pinggiran trotoar. Sambil memikirkan di mana sandalnya berada. Melamar? Oh jadi sandal itu dari orang yang spesial maksudnya pacar lo. Tebak Aska. Saat kekemengatakan itu. Entah kenapa ada sisi di hatinya yang terasa sakit. Bukan pacar. Mama kan ngelarang aku buat pacaran. Terus HTS? Hubungan tanpa status? Jalan berdua? Apa-apa berdua tapi gak ada komitmen? Itu sama aja keka. Sama aja mah pacaran. Aku bilangin nyokap lo lo. Ucap Aska. Beneran gak pacaran. Aku gak pernah jalan berdua sama dia kok. Cuma dia pernah bilang suka sama aku. Tapi aku tolak. Aku jelasin kalau aku gak boleh pacaran sama mama. Dia ngerti kok. Dia baik banget orangnya. Waktu aku bilang kalau dia emang serius, ya langsung lamar aja suatu hari nanti. Wih, keren. Iyalah dia keren. Dia kelihatan dewasa orangnya. Dan dia bilang mau melamar aku suatu hari nanti. Dan saat kelulusan, dia kasih aku sandal jepit. Jiah. Perpisahan masa ngasihnya sandal jepit. Ledek Aska. Dia orang sederhana. Mungkin untuk beli sandal jepit aja dia butuh pengorbanan buat nabung. Gak kayak kamu orang kaya yang apa-apa bisa beli dengan cepat. Aku menjaga sandal itu karena menghargai dia aja. Dan menunggu sampai dia datang. Emang dia tahu alamatmu sekarang? Enggak. Hadi. Konyol nih cewek. Diarin. Aku yakin dia pasti berkorban dan berusaha untuk mencariku suatu hari nanti. Eh, eh. Sandalku. Teriak kekak saat melihat ada ayam jago yang melintas dengan sebelah kakinya memakai sandal jepitnya. Dia pun berlari mengejar ayam itu. Itu kan Rembo. Keren banget dia pakai sandal. Mau dikasih ke Ato Kali. Hahaha. Season 2 Bab ke-37. Tak ingin papa banyak diam. Betapa senang kekak saat bisa menemukan sandalnya tapi sayang hanya sebelahnya saja. Ternyata yang menjadi jaka tarub sesungguhnya bukan Aska. Melainkan Rembo si ayam jago milik Rayan anak laki-laki Arfan dan Rani. Entah bagaimana ceritanya kaki Rembo bisa terjebak di jepitan sandal kekak. Ada-ada aja sih Rembo nih. Ayo pulang. Majikanmu nyariin nanti. Ujar Aska sambil mengusap uap bulu Rembo. Koko. Koko. Jawab si ayam jago. Kamu kenal sama nih ayam? Kalau kenal coba kamu tanya lagi di mana sandal yang sebelahnya lagi, kak. Ucap kekak. Dia senang sudah dapat sebelah kirinya tapi sedih karena sebelah kanannya tidak ada. Mana bisa ngomong? Ke? Ngawur kamu. Nah itu tadi kenapa kamu ajak ngomong? Yaelah. Ngomong sama orang kelewat pinter emang susah ya. Udah ketemu kan? Udah ya aku mau balik dulu. Kejadian ini sudah membuktikan kalau aku gak bersalah ya. Makanya jangan asal nuduh. Iya, iya. Maaf. Jawab kekak penuh penyesalan. Udah ya aku pulang. Mau balikin si Rembo. Rayan pasti bingung nyariin. Siapa Rayan? Tanya kekak. Anaknya om Arfan dan Tantrani. Adiknya kak Bilkis. Masa kamu gak tahu? Bukannya kamu bistinya kak Bilkis? Oh adiknya Bilkis? Ya, iya aku ingat. Bilkis pernah cerita adiknya suka banget pelihara ayam. Jadi ini salah satu ayamnya? Iya, ayamnya ada banyak. Tapi si Rembo ini adalah ketua gantnya. Gitu kata Rayan sih. Hei hei hei. Ada-ada aja si Rayan. Pasti anaknya lucu. Iya lucu. Tapi lebih lucu kamu kalau lagi bingung nyariin sendal jepit. Aska lalu berdiri dan langsung pergi meninggalkan kekak. Kekak pun hanya bisa melihat kepergian Aska. Dia juga ikut pergi, berjalan kaki berlawanan arah dengan Aska. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang dan berliku, yaitu sekira 200 meteran, akhirnya Aska sampai di rumah kakeknya. Dia akan mengembalikan Rembo. Belum juga masuk pagar, Rayan sudah berlari menghampirinya. Rembo! Teriak Rayan sambil berlari. Aktingnya sudah seperti di film indis saja. Nih ayamurei. Dijaga, dank. Dia habis ketang ke polisi tuh. Canda Aska. Tapi dengan raut wajah serius. Seperti benar-benar terjadi. Masa sih, kak? Tanya Rayan sambil mengangkat Rembo lalu menggendongnya. Awas diberakin lho. Ucap Aska. Temang, kak. Rembo udah pake popok khusus untuk ayam. Jawab Rayan dengan polosnya. Sepertinya dia sudah terkontaminasi dengan kekocakan keluarga Arash. Anak pinter. Ayammu habis ditang ke polisi. Habis nyolong sendal jepit, Ray. Wah bahaya nih ayam. Hari ini nyolong sendal. Besok dia nyolong apa lagi? Bisa-bisa nyolong celana tatanggal lu. Ucap Aska. Beneran, kak. Rembo habis nyolong. Kakek bisa marah nih. Nanti dia bisa dimasukin pesantren, kak. Waduh. Hahaha. Keduanya pun tertawa bersama. Bentar ya, kak. Aku taruh rembo dulu di kamarnya. Eh, salah kandangnya. Ucap Rayan. Yaudah cepetan. Sama tolong ambilin minuman dingin ya, Ray. Haus banget habis nyariin sendal jepitnya, kak. Ternyata diambil sama rembo. Siap, kak. Jawab Rayan. Anak SD kelas 6 itu lalu meletakkan rembo dalam kandang. Lalu dia masuk ke dalam untuk cuci tangan dan mengambilkan minuman dingin untuk Aska. Anak itu kocak juga. Syukurlah kalau dia udah terkontaminasi sama virus keluargaku. Gumam Aska. Kak. Ini. Satu buat kakak. Dan satu buat aku. Ucap Rayan setelah keluar dan membawa dua gelas SD. Makasih, bro. Gimana sekolahmu, Ray? Kemarin habis ulangan tengah semester, kan? Bagus-bagus ganilaimu? Tanya Aska. Nggak, kak. Jelek-jelek. Banyak enamnya. Tujuhnya cuma satu. Jawab Rayan. Yaudah. Besok kalau tes lagi harus bagus. Ingat kamu mau SMP lho, Ray? Dapat nilai bagus. Jelek. Papaku juga gak peduli, kak. Jawab Rayan dengan raut kecewa. Jangan ngomong gitu. Papamu bukannya gak peduli, Ray. Bujuk Aska. Terus apa? Emang si papa gak galak. Tapi papa gak pernah peduli sama aku. Diam saja. Gak pernah nanya tentang sekolahku, nilaiku. Jadi buat apa aku dapat nilai bagus? Ya buat masa depanmu sendiri, dangk, Ray. Jangan sampai kamu menyesal. Gitu kata bundaku. Tapi walau diam, Om Arfan kalau ke rumahku sering ceritain kamu, Ray. Dia bilang dia bangga sama kamu. Tim sepak bola di sekolahmu kemarin menangkan saat ada perlombaan jarum Super Sucker. Ya, timku menang. Tapi papa gak pernah bilang bangga sama aku. Kenapa sih papa selalu banyak diamnya? Gak apa-apa deh aku diomelin. Asal papa mau ngomong. Ucapnya sambil memegang gelas berisi esteh. Beneran mau diomelin? Padahal banyak anak yang gak suka diomelin. Tapi kamu malah minta diomelin. Ajaib emang. Ucap Aska sambil tersenyum. Oh wah. Kak aku main ke rumah kakak ya. Mau bantuin om dan tante? Enakan di sana. Rama. Di sini orangnya serius semua. Bosan. Ucap Ryan. Yaudah yuk. Izin dulu sama papa. Mamamu. Perintah Aska. Mereka lagi gak di rumah. Kalau liburan gini kan mereka sibuk di pesantren. Kabilkis juga lagi pergi. Kakek sama nenek. Ada di dalam. Tapi aku gak mau ganggu. Udah izin aja sana. Aku juga mau izin sama mereka. Setelah mendapat izin dari kakek dan neneknya. Aska akhirnya mengajak Ryan ke rumahnya. Di sana Ryan tampak bahagia. Bahkan dia senang membantu angkat-angkat juga. Dia memang anak yang suka aktivitas fisik. Gumam Naura. Dia tersenyum melihat Ryan yang selalu semangat. Keponakan tapi sudah seperti anak sendiri buatnya. Capek, rey. Tanya Naura saat Ryan duduk di depan pabrik dengan nafas terengah-engah. Mayan tante. Tapi seneng. Ada kegiatan. Daripada sendirian di rumah. Kalau di sini seru. Banyak temen. Aku tinggal di sini aja ya tante. Aku mau bantuin tiap hari. Ucap Ryan. Bener? Nanti tante dimarahin sama papamu. Mempekerjakan anak dibawah umur kan gak boleh? Ucap Naura dengan senyum ramahnya. Papa mana peduli? Papa selalu saja diam. Gak pernah ngajak aku ngomong. Punya papa tapi berasa kayak gak punya papa. Aku pengen punya papa kayak om Aras. Bahkan aku bisa naik sepeda. Bisa main bola. Juga diajari. Sama om Aras dan ke Aska. Bukan papaku. Keluh Ryan. Ray, gak boleh ngomong begitu. Papa Arvan sayang lo sama kamu. Dia pernah bilang kalau dia lebih memelih diam karena takut marahin kamu. Takut hilaf dan bentak kamu. Papa Arvan sangat sayang sama kamu, nak. Dia selalu bilang begitu kok sama kami. Bahkan kemarin saatimu menang di jarum Super Saker. Papa kesini lo. Girang banget. Bilang kalau dia bahagia kamu menang. Naurah mengusap-usap punggung Ryan. Berharap anak itu bisa mengerti keadaan papanya. Sampai saat ini Ryan juga belum tahu tentang masa lalu papanya. Gitu ya tanta? Padahal aku pengen sekali-kali diajak papa main bola, sepedaan, atau sekedar kasih makan ayam di rumah. Kita ngobrol asik kayak aku sama ke Aska dan om Aras gitu. Gak semua orang bisa menunjukkan rasa cintanya, Ray. Mungkin papa malu, atau bingung bagaimana cara memulai. Kalau memang seperti itu yang kamu mau, nanti tanta akan cerita sama om Aras. Om Aras akan coba komunikasikan hal ini pada papamu. Jangan benci sama papamu ya, Ray. Mungkin di luar sana banyak anak yang sering dimarahi orang tuanya, menginginkan papa seperti papamu yang lebih banyak diam. Jadi, banyak-banyak bersyukur ya. Jangan lupa berdua semoga Allah mengabulkan keinginanmu itu. Ucap Naura Season 2 Bab 38 Pentingnya membersamai anak Aras dan Naura berunding untuk membicarakan masalah Rayan. Walau bagaimanapun Rayan sudah mereka anak sendiri. Apapun yang menjadi masalah anak itu, keduanya akan berusaha membantu. Kali ini Aras dan Naura ingin menjembatani Rayan dan Arvan untuk bisa saling terbuka. Apalagi Rayan sudah kelas 6. Sudah bisa mengungkapkan pendapatnya. Rayan ngomong gitu, Fan. Ucap Aras setelah menceritakan semua yang dirasakan Rayan selama ini. Gitu ya, Wash? Gimana ya? Aku sudah berusaha menjadi ayah yang baik tapi ternyata masih kurangnya? Jawab Arvan. Laki-laki itu tampak sedih setelah mendengar cerita tentang anaknya. Kak, Fan? Kamu sudah jadi ayah yang baik kok. Kamu bertanggung jawab pada keluargamu. Tapi mungkin ada hal lebih yang diinginkan oleh anak laki-lakimu. Membersamai. Anakmu ingin kamu membersamainya. Paham kan? Aras menatap saudara kembarnya yang dia tahu Arvan saat ini sedang kecewa. Gak ngerti, Wash. Aku hanya berusaha untuk mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan anak dan istriku. Jawab Arvan. Seorang suami sekaligus ayah memang tidak mudah, Fan. Di satu sisi kita harus cari nafkah untuk keluarga. Tapi di sisi lain ada anak dan istri yang juga butuh perhatian kita. Padahal kita sudah capek nyari uang kan ya? Ya, kamu benar. Tapi kita harus ingat, Fan. Tanggung jawab anak dan istri ada pada kita. Gak cuma masalah uang, tapi juga pendidikan aklak. Anak salah langkah, sehingga dia lalai dari Allah. Lah, kita yang tanggung jawab. Istri lalai dari Allah juga kita yang tanggung jawab. Laki-laki berat ya tugasnya. Berat banget, Wash. Kadang aku capek. Tapi ya gimana? Aku punya dia anak dan satu istri yang harus aku nafkahi. Aku berusaha untuk gak banyak ngomong karena aku takut marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar. Takut kalau anak nantinya benci sama aku. Sabar ya, Fan. Mungkin Ryan beda. Dia anak yang aktif. Dia berharap kamu mau menemaninya. Dia adalah tipe anak yang segala sesuatu harus real. Harus terlihat, harus terdengar. Dia ingin kamu menunjukkan rasa sayangmu. Ucap Aras pelan-pelan. Dia bicara dengan sangat hati-hati agar tidak menyinggung perasaan Arvan. Dulu Bilkis kok gak sih, Rush? Dia baik-baik saja. Beda anak, beda wataknya, Fan. Tapi belum tentu juga Bilkis gak pengen seperti Ryan. Hanya dia gak berani ngomong aja. Gak berani curhat sama orang. Terus aku harus gimana? Aku malu, Rush. Sama anak sendiri malu. Malu apa, gengsi? Janganlah, Fan. Masa menunjukkan rasa sayang ke anak malu sih? Anak butuh ungkapan, sayang. Perhatian juga. Gak hanya uang. Mulailah dengan bertanya gimana sekolahmu. Atau kamu ikut menemani dia main bola. Ryan suka sekali main bola. Arvan tertunduk lesu. Dia kecewa pada dirinya sendiri. Dulu dia banyak ngomong salah. Sekarang sedikit ngomong juga salah. Dia bingung harus seperti apa sekarang. Fan, maaf ya. Udah gak usah terlalu terbebani. Dibikin santai saja. Luangkan waktu bersama keluarga. Satu hari aja dalam seminggu. Atau setiap malam saja saat kalian semua beritirahat. Nonton TV sambil cerita tentang hari ini. Kan bisa? Keluarga adalah tempat kembali. Selelah apapun kamu bekerja, mencari nafkah, akan hilang saat kamu kembali ke rumah, bertemu keluarga. Maka buatlah keluarga itu menjadi bagian yang ternyaman. Aku copy paste ucapan naura semalam nih. Pinter banget gue bisa ngomong begini ya. Hei hei. Keluargamu sempurna, Rash. Kalian semua saling sayang dan kelihatan hangat. Beda sama keluarga ku yang cenderung monoton dan dingin. Iya makanya aku bilang eh naura bilang jadikan keluarga adalah tempat ternyaman untuk kamu kembali. Siapa yang bikin? Ya anggota keluarga itu sendiri. Terutama orang tua. Dia punya andil yang besar untuk menghidupkan suasana. Ngerti gak lo? Kalau gak paham tanya naura. Dia lebih paham. Jawab Aras. Iya kamu benar. Kita sendiri yang harus menciptakan kenyamanan itu. Nah pinter. Cucok nih. Kita sendiri dalam arti ya keluargi kita sendiri. Bukannya kalau keluarga kita gak nyaman kita malah nyari kenyamanan lain. Waduh bahaya kalau gini sih. Ayah selingkuh. Ibu selingkuh. Anak-anak masuk ke pergaulan yang bisa mengerti dia. Iya kalau benar. Kalau salah. Makanya kita yang harus mengubah sendiri. Makasih Arash. Aku akan berusaha menjadi papa yang baik untuk Bilkis dan Ryan. Aku pulang ya. Ucap Arvan. Sepertinya dia sudah tidak sabar ingin mempraktekan semua nasihat Arash. Pulang. Habisin dulu minumnya. Ini ada pisang goreng belum losenggol. Sabar. Gak usah buru-buru fan. Santai. Gitu ya. Yaudah aku habisin dulu. Kasian Naurah udah capek bikin kalau gak dihabisin. Dibungkus aja kalau boleh. Hei hei. Bisa ngelawat juga lo. Ya lo yang ngajarin. Hei hei. Arvan akhirnya bisa tersenyum. Selama belasan tahun ini dia belajar untuk mengelola stresnya sendiri. Dia punya keluarga. Dia tidak boleh sakit lagi. Itu mindset yang dia bangun selama ini. Setiap masalah akan berusaha untuk dia selesaikan dengan kepala dingin. Bukan dihindari. Setelah menerima nasihat yang diberikan oleh Arash, Arvan pun kembali ke rumah. Nampak sepi. Dia ingat kata Arash. Dia sendiri yang harus mengubahnya. Arvan pun memberanikan diri ke kamar Ryan. Tak lupa dia mengetuk pintu dulu. Mendengar suara papanya, Ryan langsung membuka pintu kamarnya. Papa? Ucap Ryan. Lagi apa, nak? Papa ganggu? Tanya Arvan hati-hati. Lagi ngerjain PR, pa? Sambil main bola? Main bola kok di kamar? Papa marah ya? Enggak. Diluar aja yuk sama papa. Papa mau main bola sama aku? Tanya Ryan antusias. Iya, ayo. Tapi kamu ajarin papa. Papa gak bisa main bola. Siap? Ayo, pa. Tapi selesain dulu PR-mu ya. Nanti baru main bola. Iya, ah. Padahal pengen sekarang. Yaudah deh. Aku kerjain sekarang. Tapi papa disini kan nemenin aku? Iya, ya. Jawab Arvan singkat. Dia pun duduk di atas tempat tidur Ryan. Melihat kesekeliling. Sudah berapa lama dia tidak masuk ke kamar ini. Waktu ternyata cepat berlalu. Sepertinya baru kemarin Ryan digendongnya saat sakit. Tapi sekarang sudah sebesar ini. Dan sudah bisa protes atas sikapnya yang tidak sesuai dengannya. Sudah, pa. Sudah selesai. Ayo, pa main bola. Ajak Ryan. Yaudah ayo. Sini papa bawain bolanya. Gak usah, pa. Biar aku aja yang bawah. Kita ke lapangan aja ya, pa. Mumpung masih sore. Ajak Ryan. Anak itu terlihat bahagia karena papanya akhirnya punya waktu untuk membersamainya. Dia yakin ini pasti karena om dan tantenya. Ayo. Arvan pun menurut apa yang diinginkan anaknya. Dia senang melihat Ryan yang nampak bahagia bersamanya. Setelah sampai di lapangan, ayah dan anak itu menghabiskan waktu dengan bermain bola bersama. Hal sederhana, tapi mampu memperbaiki hubungannya dengan Ryan. Setelah ini dia akan mencoba menekati Bilkis. Terima kasih.